Seorang pembantu rumah tangga yang masih polos harus menggantikan peran suami majikannya untuk membasahi lahan strategis milik sinyonya majikan, apa jadinya kalau benar itu terjadi? Hal ini hanya ada di dalam film yang berjudul. Gimana ceritanya? Mari kita simak. Pria muda polos bernama Jack, saat itu sedang diantar oleh para aju dan bosnya ke rumah mewah tempat ia akan bekerja. Saat itu Jack diantar oleh Augusto dan Libiran serta aju dan wanita bernama Sales. Jack sengaja dibawa oleh Libiran untuk diajak kerja di rumah majikannya seorang pensiunan tentara Amerika bernama Stonehill. Tuan Stonehill ini memiliki karakter keras, kejam namun sangat royal ke pembantunya, karena Tuan Stonehill memiliki banyak uang dan harta karena setelah ia pensiun Tuan Stonehill berbisnis di negeri orang. Tuan Stonehill sendiri memiliki seorang istri lokal yang kampungnya tak jauh dari si Jack, istrinya ini bernama Adeline. Selain istrinya, di rumahnya Tuan Stonehill memiliki pembantu cantik yang merupakan single parent bernama Jenny. Pertama Jack bekerja di rumah itu ia melihat kalau Tuan Stonehill sedang ingin melakukan ritual basah dengan si Adeline, namun majikannya marah dengan si Jack karena sudah mengganggu keasikan mereka berdua, agar tidak diganggu majikannya itu pindah lokasi yaitu ke kamar Adeline. Namun ketika mereka sedang asik berpok-pokus suara si Adeline sampai terdengar oleh Jack ke bawah. Sehingga si Jack penasaran dan tak kuasa mendengar jeritan si Adeline, namun si Jenny justru mengatakan hal itu sudah sering terjadi dan nantipun akan berbeda jeritannya. Sejak pertama Jack bekerja di rumah mereka, Adeline sering memperhatikan si Jack dan sedikit menaruh pikiran nakalnya kepada Jack. Tuan Stonehill ini meski sudah beristri Adeline, namun ia masih suka berpok-pokus dengan si Jenny pembantu cantik di rumahnya itu, hal ini memang sudah diketahui oleh Adeline namun Adeline tak bisa berbuat apa-apa, hal ini karena memang si Jenny butuh uang untuk biaya anaknya di kampung dan merasa kalau suaminya itu pun sangat egois dan kasar apabila dilarang. Sementara si Adeline terpaksa menahan rasa sakit, tersiksa batin ataupun fisik karena perlakuan suaminya karena ia sadar hanya suaminya yang bisa memberikan materi yang berlimpah. Sehingga untuk mendapatkan uang dan bisa menabung si Jenny ini sering diajak pokposus dengan Tuan Stonehill apabila ia mau. Saat suaminya sudah pergi bekerja, Adeline melihat kalau si Jack sedang berenang di kolam renang sampai larut malam, sehingga ia pun memutuskan untuk menjumpai si Jack ke kolam renang. Jack pun merasa malu-malu karena majikannya itu sudah ada di dekatnya, namun memang ini sudah menjadi kebiasaan si Adeline kalau suaminya sedang tidak berada di rumah. Adeline pun memberikan si Jack rokok dan minuman agar ia bisa menikmati dan menemaninya malam itu sambil menunggu suaminya pulang. Sejak itu si Jack sudah mulai akrab dan tidak canggung lagi di hadapan si Adeline karena Adeline mau kalau sedang berdua anggap saja sebagai teman dan bukan sebagai majikan. Saat Jack sedang meminjat Tuan Stonehill, Adeline memberikan isyarat atau kode keras ke si Jack, kalau si Adeline ini mau berpok-fokus dengan Jack. Namun lantaran ada tuannya di situ sikap si Jack hanya bisa malu-malu dan menghindar, meskipun sesekali ia curi-curi pandang kemanjikannya yang seksi itu. Begitu juga saat si Adeline baru pulang belanja, Adeline pun mulai memasang kuda-kuda untuk Jack sehingga anak muda ini menjadi terpancing jadi bangkit berdiri dan menantang di belakang Adeline. Begitu juga saat Adeline sedang menikmati teh hangat bersama Jenny ia sering memperhatikan Jack yang saat itu sedang memotong rumput. Aksi si Adeline itu pun diketahui oleh Jenny namun Jenny hanya bisa diam dan tahu kalau memang si Adeline ini suka sama si Jack. Maka malamnya si Adeline justru bermimpi kalau ia mendapatkan serangan fajar dari si Jack sampai membuatnya terlarut dan berhasil membuat lahannya sampai basah banjir dan tergenang air. Namun itu hanya sebatas mimpi indah Adeline dengan si Jack sang asisten rumah tangga muda yang sangat menggodanya. Lagi-lagi perasaan Adeline sakit karena setelah ia bangun dari mimpi indahnya ia melihat di bawah rumahnya kalau sang suami sedang berpok-fokus dengan si Jenny ia hanya bisa terdiam dan memaklumi si Jenny atas perbuatan suaminya. Sehingga perasaannya mulai panas dan sudah berkarat kepada Tuan Stonehill. Namun perasaan sakit Adeline langsung diobati dengan si Jack yang menjadi tempat curahan hatinya. Malam harinya sikap majikannya itu mulai dibenci oleh si Jack karena sikapnya yang kasar dengan Adeline saat Tuan Stonehill mengundang rekan-rekannya di tentara dulu. Hal ini membuat dirinya gusar dan dendam dengan majikannya itu atas perlakuan kasar ke Adeline. Besok paginya saat Tuan Stonehill mau berangkat kerja, si Jack yang sedang membukakan pagar langsung dipanggil dan diberikan uang oleh majikannya itu. Namun dibalik itu membuat Jack kesempatan agar bisa berduaan dengan Adeline. Betul saja Adeline dan Jack pun langsung berpok-fokus di tepi danau saat kondisi dan situasi sedang mendukung. Sejak kejadian itu, maka si Adeline dan Jack selalu berpok-fokus ketika sedang situasi dan kondisi memungkinkan baik di kamar Adeline ataupun di kamar mandinya. Namun ketika itu mereka berdua telat bangun sementara si Tuan Stonehill baru saja pulang dari luar kota. Melihat si majikan pulang Jenny langsung bergegas membangunkan mereka di kamarnya kalau Tuan Stonehill sudah pulang, Jenny pun membantu merapihkan tempat tidur yang semalam baru digunakan untuk konferensi meja bulat Adeline dan Jack. Sementara si Jack sudah kelabakan mau ngumpet di mana, sampai akhirnya Aik mereka berdua bisa tidak ketahuan oleh Tuan Stonehill. Namun saat Jack berhasil keluar kamarnya Adeline ia justru dilihat oleh Libirian orang yang sudah membawanya bekerja di tempat majikannya itu. Namun Libirian hanya menggeleng-gelengkan kepala saja. Setelah peristiwa itu Jenny pun menghampiri si Jack dan memberikan nasihat kepada Jack agar lebih berhati-hati, karena ia sudah tahu kalau ia sedang menjalin hubungan dengan majikannya sendiri. Jenny pun menceritakan penderitaannya bekerja di situ kepada Jack, mulai dari perlakuan yang tak manusiawi dan kasarnya Tuan Stonehill kepada Jenny. Namun semua ini ia lakukan demi anaknya dan bisa menabung uang untuk masa depan ia dan anak-anaknya. Tiba-tiba saat malam harinya ketika itu lagi-lagi Tuan Stonehill mengundang rekan-rekannya ke rumah dan di tengah pembicaraan mereka, ada sikap Adeline yang kurang mengenakan Tuan Stonehill sehingga ia harus menampar Adeline. Namun ditangkis dan dilawan oleh Jack karena sudah tidak tahan melihat perlakuan majikannya kepada orang yang ia cinta itu. Namun Tuan Stonehill justru menyuruh para ajudannya termasuk Libirian agar menghabisi nyawa Jack dan membawanya keluar. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh para ajudan karena Jack dilepaskan namun tidak boleh kembali lagi ke rumah itu agar bisa aman. Jack pun diungsikan oleh Adeline ke rumah miliknya yang sudah lama tidak digunakan, Adeline pun memberikannya uang untuk Jack agar bisa bertahan hidup. Singkat cerita ternyata anak si Jenny sedang sakit di kampung, ia meminta izin kepada majikannya untuk pulang kampung. Adeline pun menitipkan surat untuk si Jack dan memberinya kunci rumah mereka agar si Jack bisa masuk ke dalam rumahnya. Sehingga si Jack disuruh untuk menghabisi Tuan Stonehill malam hari ketika Adeline dan Tuan Stonehill sedang berpok-fokus. Namun apa yang terjadi upaya yang mau dilakukan si Jack ketahuan oleh majikannya dan untung saja semua bisa diatasi oleh Adeline sehingga suaminya itu pun meninggal dunia. Mereka memutuskan untuk kabur dari rumah itu dan membawa uang simpanan almarhum suaminya. Namun setelah mereka berada di tepi danau ingin pergi ternyata ajudannya Tuan Stonehill datang dan ketawa karena semua rencana ini adalah awalnya rencana si Libirian ajudan majikannya agar bisa menguasai hartanya si Libiran pun bekerja sama dengan Adelina yang sebelumnya sudah diatur sedemikian rupa. Jack pun menjadi perantara rencana itu, tapi ketika Jack mau ditembak oleh Libirian justru ia yang kena tembakan dari Adeline Libirian pun tewas. Akhirnya si Adeline berhasil meneruskan bisnis almarhum suaminya dan si Jack pun dijadikannya ajudan pribadinya. Film pun selesai. Film pun selesai.